Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Kendari ditahan penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Sultra pada Senin 13 Maret 2023. Rituan Syah ditahan atas dugaan kasus swap permintaan perizinan PT. Bidi Utama Indonesia. Selain Sekda Kota Kendari, Kejati juga menahan SM sebagai tenaga ahli Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari bidang perencanaan pengelolaan keunggulan daerah. Kedua tersangka langsung ditahan selama 20 hari untuk proses penyedikan kasus korupsi tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan reporter Tribunus Sulawesi, Rekan Laude Ari. Silahkan laporan Anda, Rekan Laude Ari. Terima kasih, Rekan Yuskina. Selamat sore, Tribunus. Benar sekali. Kemarin sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah, pendidik Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara. Menahan Sekretaris Daerah Kota Kendari, Ridwan Sotaridala, atas dugaan kasus swap perizinan pendirian gerai alfa midi yang akan dibangun oleh PT Midi Utama Indonesia. Di mana selain sekedar Kota Kendari, Ridwan Sotaridala juga menahan SM atau Sareo Maulana yang saat itu menjabat sebagai tenaga ahli Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari. Di mana penyidikannya dimulai saat 2021, di bulan Maret 2021, di mana saat itu Ridwan Sotaridala masih menjabat sebagai badan perencanaan pembangunan daerah Kota Kendari. Rencananya akan meminta bertemu dengan pihak PT Midi Utama Indonesia untuk rencana pembangunan penambahan gerai alfa midi atau alfa mat yang ada di Kota Kendari. Kemudian dari pertemuan itu, pihak Sareo Maulana bersama Ridwan Sotaridala bertemu dengan pihak perusahaan PT Midi Indonesia dan meminta proses perizinan segera diurus dalam waktu dekat. Namun dalam proses perizinan perusahaan itu, pihak SM dan Ridwan Sotaridala yang bertemu dengan mantan wali Kota Kendari, Soekarnain Kadir, melihat ada kekurangan dalam proses perizinan perusahaan tersebut. Kemudian mereka meminta untuk pihak PT Midi untuk memberikan dana CSR, yang dimana dana CSR itu nanti akan digunakan untuk program kampung warna-warni di bungkus toko Kota Kendari. Dari penyedikan itu, kejasaan menduga bahwa ada tindakan kasus swap atau gratifikasi agar proses investasi dari perusahaan itu bisa berjalan mulus. Dimana saat penangkapan kemarin, Sekda Kota Kendari, Ridwan Sotaridala masih berpakaian dinas, dan sebelumnya dipanggil oleh penyedik untuk menjalin pemeriksaan. Setelah beberapa jam, sekitar pukul 17, Ridwan Sotaridala bersama SM, Salim Maulana itu ditetapkan sebagai tersangka kasus swap. Kemudian penyedik juga masih melakukan penyedikan lebih lanjut untuk mengungkap sejumlah pihak terkait, termasuk memanggil mantan wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir, untuk mencari keterangan, dimana pada proses perizinan itu, saat itu masih menjabat Sulkarnain sebagai wali Kota Kendari. Kemudian sementara SM untuk Ridwan Sotaridala akan menjalani penahanan di rutan kelas 2 Kota Kendari selama 20 hari sambil menunggu proses hukum selanjutnya. Demikian rekan, disini. Baik, terima kasih atas laporan dari Kan Laude Ari, reporter Tribunyus Sultra, selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama kasih penyedikan kejati Sultra, Sugiyat Tomikano. Untuk penyedikan akan kita sampaikan ke forum ini, tetapi perkaranya yang nilai pada tahun 2021, sekitar 2 Maret, PT. Midi Utama Sutra adalah perusahaan pemegang lisensi jelai Alfa Midi. Melihat Kota Kendari potensial yang bersangkutan bermiat mengurus perizinan. Setelah melakukan pertemuan yang dihadiri oleh SK, inisial SK, mantan Kuala Kota Kendari, dihadiri pula oleh SM, tenaga ahli. Terima kasih telah menonton!